Oke guys, sekarang kita menghasilkan tutorial bagaimana menge-charge atau melakukan charging baterai EGIN E010, E011, dan baterai mikro-mikro lainnya, terutama baterai 1S menggunakan charger bawaannya. Nah, yang kita butuhkan adalah konektor adaptor USB, kita bisa pakai charger Android, port bank, atau laptop yang konektornya berupa USB. Yang pertama kita lakukan, kita tancapkan ini, ini kondisinya tidak ada LED yang menyala, jadi tidak ada kondisi LED yang menyala, jadi mati. Kalau kita tancapkan baterai kesini, Oh, sepertinya ini baterai penuh, sorry, kita pakai baterai. Nah, kalau baterainya ini proses charging, nanti dia akan menyala, dia akan menyala, sampai prosesnya penuh, kalau sudah mati, dia sudah penuh, segera dicabut. Nah, begitu saja, usahakan jangan sampai terlalu lama meninggalkan baterai ini di-charge, karena dapat merusak baterai, yang kedua nanti dia bisa meledak. Jadi, usahakan kalau nge-charge, ya, sesekali ditengok apakah sudah penuh atau belum, jadi kalau belum penuh, ya bisa ditunggu, tapi kalau sudah penuh, segera dicabut. Kurang lebih seperti itu, ya, untuk proses charging-nya, jadi ini bisa pakai port bank, atau laptop, atau adapter charger Android, atau yang lainnya, atau yang bisa, atau yang 4-in-1 seperti ini. Oke, guys, terima kasih.